Hai sekarang kita gabungkan nah ini ketika digabungkan dengan gunting ini dia staternya hidup ya ketika digabungkan bentik ini dengan gunting ini ternyata hidup ya jadi masalahnya itu bukan dibendik bukan di dinamo stater apalagi di aki ya aginya ini aja baru ya jadi sumber masalahnya itu di sini nih posisi hidup motor ini pun enggak mau cetak-cetik lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana cara mengatasi tombol stater saya ini yang mati ya nih saya buktikan bahwa akhirnya ini baik-baik saja ini tanda off saya on kan ini lighting bisa lighting kiri bisa tapi di starter ini tidak mau dan tidak ada bunyi cetik-cetik ada dua kemungkinan ada kemungkinan ada bunyi di bagian bentik sini di bagian bentik ini tidak ada suara nah kalau ada suara di bagian sini citik-citik-citik maka kemungkinan besar itu sumber masalahnya itu ada di dinamo stater atau di bentiknya ini nih untuk mengetahui untuk memastikan permasalahannya apakah di sini di bentik apakah di dinamo stater atau apakah di kabel staternya ini maka cara yang pertama kita lakukan adalah ini kita lepas dulu nih ya bentik ini kita lepas bentik ini kita lepas dulu kawan-kawan disini bisa melihat dua baut ya ini satu dan dua ini coba kita gabungkan kita gadukkan dengan gunting ini ya ini kalau bunyi cetek-tek-tek berarti permasalahannya ini bukan di sini tapi ada di di tombol stater kita gabungkan dulu ini kan ya kita gabungkan ya nah ini ketika digabungkan dengan gunting ini dia staternya hidup ya ketika digabungkan bentik ini digabungkan dengan gunting ternyata hidup ya jadi masalahnya itu bukan di bentik bukan di dinamo stater apalagi di aki ya aginya ini agi baru ya jadi sumber masalahnya itu di sini nih posisi hidup motor ini pun enggak mau cetak-cetik lag ya maka yang kita eksekusi itu adalah tombol stater walaupun tombol stater ini jarang rusak tapi kalau ketika kita stater ini enggak ada bunyi cetak-cetik di bagian bentik sini maka sudah dipastikan masalahnya ini di sini nah akan kita bukirkan ya sekarang saya bongkap-bongkap dulu bodinya ya di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati ini kawan-kawan bisa melihat ini tadi tombol starter yang tidak bisa tadi ya ini saya on-kan nah ini ada soketnya ya ini ada soket kemungkinan kerusakanya itu ada di soketnya sekarang kita lepas dulu ya nah ini kapus starter yang baru saja saya lepas dan ini soketnya nih ini soket di tombol starter sekarang saya coba saya gaduhkan ya saya gabungkan kedua soket ini kedua besi ini dengan gunting ya kan ini ada jadi masalahnya itu ada di sini ada di soket tombol starter maka sama saya ini alhamdulillah saya sudah beli yang baru ya ini yang lawas ini yang baru sekarang saya tinggal mengganti soketnya saja ya ini saya beli ini 6.000 rupiah ya tapi bukan di bengkel umum saya belinya ini di grosiran ya saya belinya ini di bengkel grosir spare part motor yang besar dibeli ya yaitu 3 belian di simpang 6 ya oke ini soketnya sudah saya ganti saya pasang kembali sekarang saya kembalikan ke posisi semula ya posisi dimana ini lokasinya ya setelah soketnya tadi dipasang sekarang bagian tombol starternya ini yang kita pasangkan ini kita arahkan dulu kita paskan ya jadi ini masalahnya di tombol starter walaupun tombol starter itu jarang rusak tapi pada kasus motor saya kerusakannya itu ada di tombol starter saya beli tombol starter ini di tombol starter ini di bijak tapi bukan di bengkel umum ya saya belinya ini di bengkel besar grosiran ya di bali ini saya kalau beli grosiran kalau beli spare part motor itu yang harganya miring itu di toko 30 beli yang lokasinya itu ada di simpang 6 simpang 6 dan pasar ya oke sudah ya oke sekarang kita bisa satu lagi satu lagi jangan mau ya sekarang karena sudah karena sudah jadi ini bodinya bodi motornya saya pasang kembali sampai jumpa di video selamat menikmati jadi motor saya ini untuk gagal starter itu ternyata kendalanya itu ada di tombol starter dan ini sudah saya ganti baru ya dan alhamdulillah masalah sudah selesai terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati